Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat maktani dimanapun berada kami disini ingin menjelaskan yaitu beberapa permasalahan yang ada di mesin kiling padi maktani maupun yang lainnya yang mungkin banyak customer yang bertanya satu maupun dua ataupun ratusan ataupun ribuan yang telah cat pada kami maka disini kami ingin menjelaskan bagaimana untuk menjadikan hasil berasnya yang utuh yang bersih, yang putih dan tidak ada sama sekali sekam maupun dedak yang ikut keluar maka dari itu pada kesempatan yang ini saya ingin menjelaskan bagaimana penyetelan besonya, bagaimana penyetelan piringan polesnya maupun milingnya dan lain sebagainya maupun screennya maka disitu saya ingin menjelaskan semuanya maka silahkan nanti teman-teman bisa melihat repi saya disini ya, terima kasih ini yang pertama kita buka dulu mesinnya yang dari sini maka kita dorong kesini sekarang yang pertama ini masalah jarak nah, ini jarak kesanan setiap daerah, setiap wilayah memang berbeda-beda karena jenis gulir padinya itu beda-beda pula maka kami secara umumnya karena kami di Seragen Jawa Tengah itu umumnya memakai jenis padi ceheran yang secara gulirnya itu agak besar dan panjang maka disitu saya saya itu memakai jarak yang yang ini, yang pertama ini jarak ini namanya huling nah, huling disini ada beberapa macam memang ada gerikiknya ini besonya dan disini ada garis-garisnya yang silam ada juga itu yang polos nanti kami jelaskan juga perbedaannya kenapa ini ada garis-garisnya nanti saya berikan apa itu kenapa ada garisnya itu fungsinya untuk apa yang pertama ini masalah jarak beso nah disini ini jaraknya ini jaraknya itu sekitar 3 mili jadi kalau gulir padinya itu seheran saya pakai jaraknya 3 mili nah, kalau terlalu lebar maka nanti las padinya itu akan keluar pulang kalau terlalu rapat nanti kalau 2 mili atau 1 mili maka berasnya nanti akan jadi menir maka dari itu secara umumnya saya pakai yang jarak 3 mili itu yang pertama bagaimana cara fungsinya besonya disini ini besonya kanan-kiri ya jadi kanan-kiri ini nah, fungsinya ini fungsinya garis garis-garis disini ini adalah untuk membantu pengelupasan padinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati